Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo adalah tim sukses pertama yang terbentuk untuk pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau KD Nonaktif Arsyad Rashid ditunjuk sebagai Ketua TPN pada 4 September 2023. Selanjutnya, TPN Ganjar Mahfud pertama kali diumumkan pada Rapat Perdana TPN 13 September 2023. Sejumlah nama seperti Andika Perkasa dan Gatot Edi Pramono, Pensiunan Jenderal TNI dan Polri, juga Tuan Guru Bajak. Wakili petinggi partai politik dan ulama juga masuk dalam tim pemenangan nasional ini. Tim Pemenangan Nasional, boleh disampaikan ya, tadi diketok ya, dimana ketuanya, ketua TPN, tim pemenangan nasional adalah Pak Arsyad Rashid. Sudah tadi dipotoskan. Beliau muda, kesit, dan pengatuhnya luas, dan juga networknya juga sangat luas. Dan ketua umum kehadin. Dan juga ketua umum kehadin. Pada Senin 6 November 2023, struktur tim kampanye nasional Prabowo-Gibran resmi diumumkan. Dari puluhan nama yang terlibat, struktur kepengurusan diwarnai Purnawirawan TNI Polri. Ketua tim kampanye nasional Koalisi Indonesia Maju, Rosan Roslani, menyampaikan pentingnya pertahanan dan keamanan. Setidaknya ada 26 sosok yang berlatar belakang TNI Polri yang masuk dalam struktur tim kampanye nasional pemenangan Prabowo-Gibran. Mulai dari mantan Pangdam Jaya Syafri Syamsuddin, hingga mantan Wakap Polri Komjen Aridono. Memang kalau tadi memang kalau dilihat kan tidak hanya dari partai politik saja, tapi kita juga merangkos memasukkan dari berbagai pihak. Termasuk juga dari mantan-mantan Purnawirawan kepolisian, kemudian KNI. Karena kenapa kita kembali lagi ingin mendapatkan masukan secara komprehensi. Karena kenapa pertahanan dan keamanan itu menjadi kunci buat kita menuju hal yang lebih positif. Sementara itu tim pemenangan nasional Anies Jaimin diumumkan secara lengkap pada Selasa 14 November 2023 di Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pengumuman tersebut, Anies mengumumkan Kapten Timnas Amin akan dipimpin Marsikal Madia TNI Purnawirawan Muhammad Syawgi Alaidrus. Di bawah kepemimpinan Syawgi akan ada Novita Dewi sebagai sekjen, Gedewi Diade sebagai bendahara, dan Ari Yusuf Amir sebagai tim hukum nasional. Serta terdapat 12 co-kapten dengan berbagai latar belakang. Kod saja percaya sama saya, masalah saya gak yakin. Apalagi ada co-kapten yang hebat-hebat ini. Jadi kalau saya strateginya mudah saja. Jadi apa yang sudah ditunjuk oleh Kod ini orang-orang yang hebat. Jadi harapannya masyarakat terutama milenial itu mengetahui itu, sehingga memilih Pak Anies. Yang kedua, kita mengkoordinir semua relawan, semua relawan untuk menjadi saksi. Supaya tadi yang disampaikan Cawapres itu bahwa pemilu ini supaya jujur dan adil, diawasi. Jadi itu strategi kita, gak muluk-muluk. Yang penting kita jangkau semua, tidak ada membeda-bedakan. Komisi Pemilihan Umum memberikan batas waktu pendaftaran tim sukses dari masing-masing kandidat pada 24 November 2023 atau tiga hari sebelum masa kampanye dimulai. Tim Liputan, CNN Indonesia